FD Consulting, selamat siang Pak Utomo. Selamat siang. Iya. Gimana Fredy kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga Pak Utomo dan keluarga juga sehat ya. Mas Fredy, Pak Utomo saya mohon maaf, sebetulnya saya kepingin banget ada di sini, cuman ini jadwalnya agak padat, jadi saya mohon pamit, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi suatu saat. Pak Utomo, mau komen dikit Pak. Mau komen dikit Pak, Pak Eko. Boleh, boleh Pak. Itu tadi angkanya Pak Eko masih sangat friendly ya, inflasinya pendidikan. Iya Pak. Harusnya berapa persen Pak? Jadi, kalau saya melihat Pak yang sudah-sudah itu, inflasi itu bisa sekitar 10 persenan. 10 ya Pak ya. Kalau pendidikan saya di atas inflasi rata-rata soalnya. Betul. Kalau sekarang mau konservatif Pak, itu sih sekitar 10, karena sekarang inflasi sudah 3 persen sih Pak. Jadi, kalau dengan inflasi 3 persen, mungkin 10 persen itu sudah 3 perlipat dari inflasi sebetulnya. Pendidikan itu termasuk yang paling tinggi. Paling mahal. Ya, itu aja sih Pak. Oke Pak. Supaya warningnya jalan Pak. Iya, betul. Iya, betul. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak terkena. Sampai ketemu ya. Jangan lupa. Sampai ketemu lagi, Pak Eko. Sampai ketemu lagi, Pak Eko. Sampai ketemu lagi, Pak Eko. Terima kasih. Pastinya Pak. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman Halofina. Dan juga masih, kayaknya masih ada Mbak Ica juga masih live di sini mendengarkan kita semua dari Halofina. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Sukses buat mimpinya setelah ini. Iya. Dan hari ini sekalian telah terhubung bersama kita ada Pak Uto Monyoto dari FT Consulting. Yang tadi saya kasih tau di awal akan membahas mengenai bagaimana sih mengelola hutang-hutang antara franchisor-franchisee. Tapi sebelum kita melanjutkan kembahasan dari Pak Uto Monyoto, saya akan membacakan sedikit profil Pak Uto Monyoto. Mohon izin Pak Uto Monyoto ya. Pak Uto Monyoto ini franchise consultant dari FT Consulting. Kalau mungkin peserta webinar pernah mendengar usaha-usaha seperti Apoteka24, Eiger, Eiger ya Pak ya. Eiger. Kemudian ada Eiger. Ada Rodaling, ada Buon Cafe ya. Ada Buon Ami, ada Chicken Crush, Itasuki. Kemudian di Boliva, Padang Merdeka, Pison Coffee, How Liquid Chef Bruno, Tahta Coffee, Londri Zone, Mom & Jospa, Anemone Reading School, itu semua salah banyak adalah klien-klien dari Pak Uto Monyoto ya Pak ya. Seperti itu Pak ya. Di FT Consulting. Dan sedikit yang bisa saya becakkan dari profil Pak Uto Monyoto. Beliau ini lulusan atau graduate dari Universitas Indonesia. Ya, majornya di sains komunikasi ya Pak ya. Di tahun 1992. Kemudian, work and search as copywriter, scriptwriter, advertising and marketing consultant ya. Dari 1989 sampai tahun 2000. Kemudian dari tahun 2000 sampai sekarang ini aktif sebagai franchise consultant. As a certified financial planner. Wih, financial planner lagi nih. Oke. Ya, hadirkan sekalian kita masuk ke sesi bersama Pak Uto Monyoto dari FT Consulting. Ya, mengelola utang dan piutang antara franchisor-franchisee. Silahkan Pak Uto Monyoto. Oke. Videonya saya off dulu ya. Supaya kita share screennya lebih lancar. Siap. Siap Pak. Baik, kita mulai ya. Jadi, judul saya adalah Utang dan Piutang, tips praktis meminimalkan potensi masalah dan konflik antara franchisor dan franchisee. Ini sudah dibacakan oleh Pak Freddy tadi. Baik. Nah, bagian pertama adalah kita bicara tentang utang dari franchisor. Kenapa sih franchisor itu akhirnya sebagian besar mungkin berhutang. Dia punya ide, tapi modalnya pas-pasan atau kurang sehingga mereka perlu pinjam uang. Pinjam bisa dari bank, bisa dari leasing, bisa dari supplier, bisa dari teman, bisa dari family, dari siapapun juga. Tapi yang namanya utang adalah bagian yang terpisah dari mereka. Nah, bagaimana supaya tidak perlu berhutang? Tentu ada pilihan misalnya joint venture, jadi ajak mereka menjadi pemegang saham. Atau ada yang namanya convertible bond. Convertible bond ini artinya Anda pinjam, tapi Anda berjanji dalam waktu sekian waktu, kalau Anda tidak mampu membayar atau Anda memberikan opsi kepada mereka. Kalau tidak mampu berarti Anda yang kepepet. Kalau opsi berarti mereka punya hak untuk dapetin sahamnya. Mereka boleh memilih untuk ikut memiliki saham Anda. Jadi ini adalah pilihan kalau bukan berhutang. Kalau ke sini Anda utang, kalau ke sini Anda mengajak mereka menjadi bagian dari perusahaan Anda. Baik itu franchisor maupun franchisee bisa melakukan hal ini. Baik. Yang berikutnya adalah bagaimana melakukan pembayaran tagihan. Secara umum, utang itu bisa kita kenal bahwa ada utang yang sifatnya rutin kita beli barang, terus kita harus bayar. Nah, prosedurnya biasanya secara SOP kita bilang standar pertama adalah ada purchase request, ada permintaan dari internal, terus setelah di cek, oke, order, setelah order terima barang. Nah, sebenarnya setelah terima barang Anda sudah berhutang. Tapi kadang-kadang kalau Anda tidak rapi pencatatannya, Anda tidak sadar Anda punya utang. Karena belum ditagi. Nah, kalau sudah terima tagihan, Anda baru mengakui itu sebagai utang. Seringkali kejadiannya seperti ini. Setelah Anda terima tagihan, Anda melakukan pembayaran. Hal yang penting di sini adalah apakah cash flow Anda terjaga dengan rapi? Apakah pencatatan dan filing Anda terjaga dengan rapi? Kalau Anda pencatatan dan filing tidak rapi, Anda bisa, kadang-kadang ya, Anda bisa ditagi dua kali. Dan Anda tidak menyadari. Hati-hati. Dan ini bisa terjadi dan pernah terjadi. Yang kedua adalah prosedur dan cek list. Bagaimana Anda memastikan bahwa kalau ada tagihan harus dilampirkan dengan misalnya purchase order-nya atau dengan bukti terima barangnya. Supaya waktu Anda bayar, Anda aman dari yang tadi, double billing. Menyangkut hubungan antara franchisor dan franchisee. Biasanya franchisee itu punya utang. Hal ini berarti franchisor punya piutang. Bentuknya apa? Satu, suplai produk untuk dijual atau suplai bahan untuk diproses untuk kemudian dijual di level outlet atau franchisee. Kadang-kadang diberikan payment term yang sifatnya utang. Kemudian royalty bulanan. Sudah jelas ini di akhir bulan menjadi sebuah utang yang harus dibayar. Atau utang lainnya. Utang lainnya itu bisa biaya renovasi. Waktu awal Anda terlambat bayar itu sifatnya utang. Biaya-biaya belanja peralatan juga sifatnya utang. Percaya nggak percaya ada franchisee yang ternyata menunggak biaya renovasi. Menunggak biaya pembelian peralatan kepada franchisor. Dan ini sebenarnya seharusnya dihindari. Caranya bagaimana? Harusnya nggak dikasih open, soft opening atau launching. Harus lunas dulu sebaiknya. Kecuali Anda memberikan support dalam bentuk financing. Atau Anda memberikan kesempatan kepada franchisee untuk berhutang dan mencicil biaya ini kepada Anda. Saya tidak menyarankan hal itu, tapi ada franchisor yang mungkin melakukan hal seperti itu. Kisah nyata mengenai management dari cash flow franchisee. Saya ambil contoh franchise A. Saya tidak perlu sebut brandnya. Dalam hal ini yang beli franchisee adalah pensiunan, kemudian dia investasi untuk anaknya yang baru lulus kuliah supaya ada pekerjaan dan nggak perlu jadi pegawai. Mungkin terpengaruh sama empat kwadran itu. Artinya pengennya punya bisnis, bisnis sendiri. Tapi yang terjadi kemudian bisnisnya memburuk, terus utang ke franchisor menumpuk, dan yang mengejutkan adalah stok barangnya menyusut. Hal ini sering terjadi karena keperluan pribadi dan gaya hidup sang anak yang tidak dididik atau dilatih dengan disiplin keuangan. Contoh seperti ini mungkin Anda alami, mungkin dialami oleh teman Anda. Kalau stok barang menyusut, apa yang mau dijual? Kalau lihat truck seperti ini, pasti nggak ada sales. Kalau awalnya memang dari buka sampai tutup selalu begini terus. Nah ini kasus yang paling sering terjadi, karena terpakai untuk keperluan pribadi maupun gaya hidup. Sekalipun Anda memisahkan rekening, catat ini, sekalipun Anda memisahkan rekening, tetap saja bisa kepakai. Karena yang diperlukan adalah disiplin praktek keuangannya. Bukan soal disiplin pencatatannya. Ini akhirnya diketahui ketika franchisor mulai membuka catatan-catatan dan kenapa stok barang menyusut. Artinya karena utangnya menumpuk, kemudian jumlah barang yang bisa disuplai akhirnya berkurang. Sehingga sang ayah harus menyuntikkan dana lagi supaya bisnis ini berputar kembali. Dan tentu saja dengan disiplin keuangan yang diperbaiki. Misalnya sang ayah yang menghandle cash flow-nya. Jadi nggak bisa sembarangan keluar uang untuk keperluan pribadi sang anak. Yang kedua adalah brand lain. Royalty-nya tiba-tiba stop bayar karena omsetnya kurang tinggi. Kemudian nego royalty dan kadang-kadang suka terjadi manipulasi laporan penjualan. Sekali lagi persoalannya adalah cash management dari franchisee. Jadi franchisor, bila Anda mau jadi franchisor, siapkan materi untuk mengajarkan cash management. Cara mengatur keuangan mereka. Ini saya kasih gambaran, ada mobil mewah dan ada dompet. Artinya apa? Kadang-kadang ada franchisee yang baru lihat cash flow bagus sedikit sudah ganti mobil kredit. Dan ini yang terjadi. Franchise C ini beda lagi. Royalty telat bayar padahal omsetnya tinggi. Umumkah ini? Harusnya sih nggak umum. Tapi hal ini bisa terjadi. Kemudian ada lagi franchisee yang melakukan manipulasi laporan penjualan harian padahal omsetnya bagus. Persoalannya apa? Persoalannya adalah greed. Serakah. Ini mata duitan. Dalam hal ini sebenarnya franchisor perlu semacam cloud POS atau formula by supplies. Cloud POS artinya sistem kasirnya itu terhubung dengan server yang terpusat sehingga franchisor bisa melihat omset dari setiap outletnya sehingga manipulasi bisa ditekan. Atau franchisor harus mengembangkan sebuah formula by supplies. Bagaimana dengan menghitung bahan baku, dengan menghitung stok, itu bisa dikaitkan dengan perkiraan penjualannya berapa. Jadi ini semacam cross check untuk kebutuhan auditnya. Nah hal seperti ini harus dilakukan oleh franchisor supaya konflik itu tidak terlanjur terlalu dalam dan manipulasinya tidak mendadak terlalu tinggi. Jadi akar masalahnya apa? Pengelolaan rekening dan disiplin keuangan. Selanjutnya persoalan disiplin keuangan dan pengelolaan rekening itu adalah kebutuhan pribadi atau keluarga atau kebutuhan untuk bisnis dan investasi atau serakah. Yang saya maksud dengan bisnis dan investasi di sini adalah kadang-kadang omset, perlu dicatat di sini, saya maksudkan adalah omset terpakai untuk kebutuhan bisnis yang lain. Dan ini sangat berbahaya. Apakah banyak franchise yang demikian? Secara statistik atau survei saya tidak punya datanya, tapi biasanya ada. Jadi dia ambil franchise A, franchise-nya bagus, profit, kemudian karena cash flow-nya kelihatan bagus, dia ambil franchise B. Tapi franchise B-nya gagal. Nah, subsidi silanglah dia. Karena subsidi silang itu tidak didasari oleh pemahaman cash management yang benar, yang terjadi adalah pembayaran kepada franchisor A menjadi terhambat. Konflik bisa terjadi karena hal seperti itu. Kalau serakah, ya sudah jelas mereka sebenarnya tidak mau membayar tagihan-tagian dari franchisor. Baik, bagaimana tips sebagai franchisor? Yang pertama, kalau kirim barang mungkin ada franchisor yang menerapkan, udahlah saya jualnya cash on delivery saja. Saya kalau supply, saya maunya pas kirim langsung bayar. Nah, itu salah satu solusi. Kemudian ada lagi franchisor yang lebih ketat lagi, bayar dulu baru kirim. Karena kalau cash on delivery seringkali abis itu sudah sampai sana, duitnya belum disiapin sama bosnya, katanya begitu. Ini juga bisa dilakukan. Semua tergantung posisi tawar Anda sebagai franchisor. Kalau saya cerita franchisor, Anda mungkin dalam bisnis yang lain, Anda menjadi supplier, ini sama saja. Jadi Anda bisa terapkan cash on delivery, Anda bisa terapkan bayar dulu baru kirim. Nah, yang ketiga adalah, ini yang paling sering Anda berikan kemungkinan, term of payment, bayar mundur. Dua minggu, satu bulan. Ini sering saya jumpai. Dan karena kurang pengetahuan, yang ini seringkali ketinggalan. Kalau Anda memberikan term of payment, Anda perlu berikan kredit limit. Batasnya berapa. Misalnya, dua minggu, kredit limitnya 5 juta. Jadi kalau dia utang dua minggunya belum dibayar, tapi nilai utangnya sudah 5 juta, Anda kasih tahu bahwa next Anda harus bayar dulu. Karena sudah lewat kredit limit. Kalau kita dengar cerita bahwa seseorang kemudian, eh, se-supplier ya, sebagai supplier atau sebagai distributor yang jual grosir gitu, terus ketipu sampai sangat besar, itu karena tidak punya konsep kredit limit. Utang belum jatuh tempo, beli lagi, utang belum jatuh tempo, beli lagi, lama-lama jadi besar. Dan itu tiba-tiba di luar kemampuan supplier atau franchisornya. Kemudian yang keempat, Anda bisa terapkan juga metode deposit. Deposit ini pun biasanya saya kaitkan dengan kredit limit. Tentu seseorang franchisee kalau diminta deposit, saya kan bayar di muka kalau pakai deposit. Betul nggak? Jadi yang terbaik adalah pada saat Anda beli deposit, Anda kasih kredit limit di atas deposit itu. Misalnya deposit 5 juta, Anda kasih kredit limitnya 7,5 juta. Sehingga mereka merasa, oh ya, saya kira wajarlah untuk bayar deposit itu, karena saya kemudian dapat kredit limit. Apakah ini tidak meningkatkan risiko? Ya, ini meningkatkan risiko. Tapi sebagai franchisor, biasanya kan Anda terima biaya awal franchise atau initial franchise fee yang di depan. Nah, kombinasikan itu dengan level security atau rasa aman Anda terkait dengan kredit limit. Ini adalah hal yang sangat penting untuk Anda kelola dalam franchisor dan franchisee. Yang kelima tadi saya jelaskan adalah cloud POS atau hybrid. Hybrid itu artinya begini. Anda tetap menggunakan pola software yang tidak cloud, tapi omsetnya terkirim ke server atau terkirim ke email franchisor. Itu bisa. Kemudian yang keenam, Anda perlu detail SOP. Bagaimana Anda mengamankan proses yang tadi saya cerita cukup panjang lebar ini. Nanti di belakang ada gambaran tentang alurnya secara sederhana. Kemudian Anda kalau sudah punya ini semua, tetap nomor tujuh ini yang paling penting sebetulnya. Supervisi dan reporting. Kalau Anda tidak mengembangkan praktek supervisi dan reporting, bukan SOP-nya ya. Anda punya SOP kalau tidak dipraktekan percuma saja. Banyak sekali SOP yang menjadi hiasan di lemari. Jadi yang paling penting adalah dilaksanakan. Mengenai mengamankan cash flow atau pembayaran utang dari franchisor, memang saya harus akui bahwa konsep pasif investor di mana Anda yang kelola semua model-model Alphamart Indomaret itu adalah yang paling tanda kutip aman. Karena rekening keuangannya dipegang oleh franchisor, kapan harus bayar transfer bisa dilakukan sendiri oleh franchisor, jadi lebih aman. Kalau Anda tidak punya ini, Anda perlu kombinasi dengan formula penghitungan perkiraan omset berdasarkan supply. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Next, saya ceritakan contoh yang cash on delivery atau cash advance. Jadi franchisor order, franchisor proses, cek stok, konfirmasi jumlah yang akan dikirim, minta disiapkan pembayarannya atau bayar dulu kalau cash advance ya, baru kirim ke franchise. Franchise terima barang, bayar, kalau COD, kalau enggak tadi sudah dibayar di sini. Ini adalah sebuah proses yang paling sederhana dan paling aman buat franchisor. Sedikit lebih rumit, di sini menggunakan termin, kemudian ada credit limit, dan seperti tadi saya cerita ada kombinasi dengan deposit. Jadi franchisor waktu terima order, cek stok, hitung harganya, cek credit limit. Terutama kalau ada term of payment. Kemudian lakukan konfirmasi jumlah yang akan dikirim, minta tambah deposit kalau harus tambah deposit. Pengertiannya begini, kalau tadi saya cerita contohnya depositnya 5 juta, kemudian limitnya jadi 7,5. Nah, ternyata pembeliannya mulai masuk ke 10 juta misalnya. Nah, waktu masuk ke 10 juta, Anda bukan minta advance payment sebetulnya, Anda minta pembayaran tambahan deposit. Supaya credit limitnya bisa ditambahkan. Kemudian franchisor bayar kalau harus bayar lebih dulu. Apa yang dikirimkan franchisor kemudian? Franchisor melakukan cek pembayaran kalau sudah lewat credit limit, kirim ke franchisor kalau sudah clear. Yang berikutnya tentu saja karena ada term of payment, Anda harus monitor piutang, lakukan penagihan bila ada yang jatuh tempo. Ingat dalam kaitan ini, cek credit limit dan permintaan bayar dulu atau tambahan pembayaran, Anda harus konsisten dan tegas. Kalau Anda digertak oleh franchise, misalnya bilang franchise ada yang bilang begini. Sebetulnya kalau Anda enggak kasih, saya enggak bisa jualan, outlet ini tutup. Yang jelek kan brand Anda juga. Ini yang saya maksud, kemampuan atau kekuatan bargaining Anda sampai di mana. Kalau Anda digertak demikian Anda kalah, ya sudah. Berarti Anda enggak punya kemampuan untuk mempertahankan hubungan atau pengelolaan hutang dan piutang dengan sehat. Anda harus tegas bahwa Anda bilang, oh saya enggak, enggak merasa masalah kalau Anda tutup. Toh nanti orang tahu bahwa ini tutup karena Anda tidak menyelesaikan hutang atau Anda enggak, enggak mengikuti aturan kami. Misalnya begitu. Next. Franchise yang lain. Profitable. Bisnisnya bagus. Semua berjalan dengan lancar. Tapi dana untuk bayar renewal fee-nya enggak ada. Sound familiar ya? Beberapa franchisor ngalamin ini pada saat sudah jatuh tempo pembayaran renewal fee atau perpanjangan, duitnya enggak ada. Padahal bisnisnya bagus. Solusinya apa? Solusinya adalah tabungan atau cicilan bisa mulai atau bisa dilakukan mulai dari 24 bulan sebelum jatuh tempo berakhirnya perjanjian. Sekali lagi ini juga tergantung posisi tawar Anda. Apakah Anda punya posisi tawar yang bagus atau Anda kalah dengan franchisee. Tapi kalau Anda enggak lakukan seperti ini dan pada saat jatuh tempo berakhirnya perjanjian franchisee enggak punya dana dan Anda tidak punya pilihan selain ya sudah bayar per tahun gitu ya. Itu kalau kedengeran oleh franchisee yang lain seluruh jaringan franchisee Anda akan jadi seperti itu. Semua kembali ke Anda. Intinya sebetulnya dalam hubungan antara franchisor dan franchisee Anda butuh melakukan seleksi franchisee dengan benar. Anda perlu franchisee yang komplain bukan franchisee yang sekedar punya dana yang cukup untuk membayar franchisee Anda atau untuk membayar modal dari bisnis yang Anda tawarkan. Materi saya cuma setengah jam. Anda bisa tanya jawab dengan cukup panjang di sini. Silakan atau ada yang kurang jelas saya akan mundur ke slide tersebut untuk kemudian kita bahas sama-sama. Silakan peserta webinar dan Sobat Expo yang menyimak di Youtube pun. Silakan mengajukan pertanyaan di Youtube. Nanti tim admin akan melempar ke Q&A kami di Zoom ini. Ya, seperti itu ya. Sambil menunggu saya mau kasih respon ke yang tadi nanya di session-nya Pak Eko ya. Boleh ya, Pak? Iya, boleh. Boleh banget, Pak. Silakan. Tadi yang nanya soal alokasi dana pensiun. Karena kebetulan saya juga ada tim mengenai persiapan pensiun ya. Pak Sandi ya tadi ya, kalau nggak salah. Jadi, seperti yang tadi Pak Eko bilang, pensiun itu nggak berarti terus tidak punya aktivitas bekerja. Betul, Pak. tim dari teman-teman kami bahkan bilang pensiun itu karir kedua. Jadi, ganti karir gitu maksudnya. Ganti karirnya bukan jadi MC. Ya, Freddy ya. Bukan jadi MC. Bukan, ya MC itu maksudnya ngomong cucu, Pak. Jadi kalau ngomong cucu, kelamaan bosen katanya juga. Stres juga akhirnya. Oke, sebenarnya yang pertama tergantung, tadi kalau Pak Eko bilang tergantung nilai uang pensiunnya berapa. Ya, itu udah pasti. Yang kedua, kalau buat saya yang paling penting juga persiapan pensiun yang kemarin-kemarin seperti apa? Apakah sudah punya investasi dengan proper, dengan benar? Apakah sudah punya asuransi? Karena hal-hal seperti ini yang nanti akan mempengaruhi pengeluaran juga. Ya, kan? Investasi bisa, bisa investasi logam mulia, bisa investasi properti, saham, reksadana. Itu semua harus direview, dievaluasi. Kalau persiapannya enggak ada sama sekali, kemudian terima dana pensiun jebret begitu sekian, untuk kebutuhan, ada orang yang setelah pensiun pengen punya bisnis sendiri. Terus akhirnya beli gerobakan, gitu kan ya. Banyak sekali yang seperti itu. Karena investasi rendah. Tentu kalau investasi gerobakan Anda beli, Anda juga harus lihat kira-kira bisa dapat berapa tiap bulan dari gerobakan itu. Bukan sekedar lihat, oh dananya murah, hilang, enggak apa-apa gitu. Sayang sekali kalau mindsetnya adalah hilang, enggak apa-apa. Oke, balik lagi kalau persiapannya belum ada, biasanya untuk kebutuhan bisnis memang kita sarannya membatasi 10-20 persen saja. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu agak berbahaya untuk kebutuhan yang lain. Karena bisnis itu, walaupun franchise, tetap ada risiko gagal. Beberapa teman sekarang mungkin kaget juga ya pandemi begini ya. waktu investasi awal mungkin enggak kepikiran terus baru jalan 6 bulan misalnya yang tahun lalu baru invest, tahu-tahu sudah mandek dan bahkan minus atau bahkan temporarily close outletnya harus. Begitu ya. Nah, semua ini harus disikapi dengan bijak. Hal yang lain juga mungkin dari awal Anda juga perlu lihat kewajiban-kewajiban. Saya punya teman yang begitu terima dana pensiun, yang pertama kali dia lakukan adalah melunasi utang kartu kredit. Jadi utang kartu kredit harus dilunasi semuanya. Saya juga kaget karena saya enggak kepikiran bahwa ini orang tipenya utang kartu kredit. Tapi dia bilang saya terpaksa utang kartu kredit untuk kuliah anaknya. Jadi setelah dia terima dana pensiun, dia langsung lunasin dulu, kemudian sisa uang itu dia tabung untuk sisa biaya uang kuliah anaknya. Jadi tidak ada formula yang khusus, cuma pertimbangan-pertimbangan atau contoh-contoh tadi adalah hal-hal yang bisa dipersiapkan pada saat Anda memasuki pensiun. Berlalu seperti itu. Silakan Pak, kalau ada Q&A yang lain. Mic-nya masih mute Pak, Pak Freddy. Iya, maaf Pak. Iya, kalau Tomo, ini ada pertanyaan, mungkin yang sedikit relate kali Pak ya, dengan franchise. Pak Surwanto di Yogyakarta, maksud dari memilih franchise harus komplain, jadi bukan melihat dari sisi keuangannya. Dan bagaimana menghadapi franchise yang nunggak bayar royalti dengan dali omset turun ya Pak? Oke. Saya kasih contoh dulu mengenai komplain dan dana ya. Saya punya klien sebuah restoran yang legendaris dan sudah berusia mungkin belasan tahun ya, restorannya. Kemudian ada orang tanya, Pak, berapa investasi untuk buka restoran ini? saya mau jadi franchise deh. Pada saat itu klien saya sudah tahu dan sudah berhitung, jadi kalau konsultasi dengan saya biasanya tahap pertama adalah menghitung biaya-biaya franchise, biaya investasi dan kelayakannya ya. Kemudian dia bilang 2M dan ini terjadi mungkin belasan tahun yang lalu juga. 2M, 2M itu si pengusaha yang nanya ini langsung bilang oke deh tolong diatur buka di kota saya juga begitu. Klien saya bilang oke Pak nanti saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga saya dan dia memutuskan untuk tidak menjual franchise saat itu dia bilang begini ini orang 2M cepat banget jawabnya kalau misalnya nanti ada problem dikit ditutup brand saya yang repot 2M ini kayaknya gak ada sakitnya kalau hilang misalnya begitu. Nah ini satu contoh satu contoh dari sisi dananya saja belum bicara mengenai compliance compliance di sini artinya kita mencari franchise yang kira-kira gak bandel ya kira-kira gak jadi sumber konflik jadi kalau memilih franchise itu kayak milih calon istri atau calon suami jadi mesti di-caker dulu di-cek karakternya jadi kalau jualan franchise cepat banget closing itu sebenarnya tanda tanya juga buat saya gitu ya karena risikonya besar di belakang sekalipun Anda hati-hati pun masih ada risiko besar ya Freddy udah menikah oke nah walaupun Anda sudah sangat berhati-hati Anda tetap bisa salah itu betul tapi Anda sudah meminimalkan itu seringkali kalau franchisor tanya Pak terus milih franchise itu gimana caranya salah satu cara yang paling sederhana adalah kalau ada orang mau jadi franchise tapi dia sangat dominan mendominasi pembicaraan most likely kemungkinan besar dia juga sulit diatur orangnya gitu ya dan kalau sulit diatur ya risiko problemnya cukup besar ya jadi kita mencari orang yang relatif ngerti bahwa franchisor itu sudah punya sistem sudah punya aturan yang memang harus jalan dengan cara seperti itu jangan sampai kasusnya seperti yang tadi misalnya Pak sudah lewat kredit limit bisa ditambah depositnya atau mau cash advance untuk setiap pembelian di atas kredit limit begitu terus dia nggak nurut gitu ya nah itu kan repot sendiri kita nanti ya malah marah-marah lagi ada yang seperti itu ya oke terus mengenai royalti yang nggak dibayar kalau misalnya omsetnya lagi turun tentu ada pertimbangan-pertimbangan tambahan yang Anda bisa berikan sekalipun sekalipun saya biasanya tidak sepakat kalau menggratiskan royalti ya kenapa karena royalti ini adalah sumber dana untuk Anda memberikan support kalau kalau dia tidak sanggup membayar royalti kalau saya biasanya sarannya adalah boleh restructure restructure artinya ini tetap utang dan Anda harus bayar nanti kalau sudah membaik misalnya seperti itu karena kalau enggak mentalnya beda mentalnya nanti jadi oh yaudah kalau omset begini toh saya nggak bayar royalti gitu kan dan buat brand Anda juga suffer menderita sekali karena Anda nggak bisa kasih support dengan baik kecuali Anda punya dana Anda punya dana yang cukup untuk memberikan support Anda punya cadangan dana untuk tetap memberikan support yang baik kalau enggak pada akhirnya Anda juga habis franchise-nya juga habis akhirnya franchise brand Anda nggak jalan kemana-mana jadi kalau saran saya itu restructure aja jadi utang tapi support-nya Anda tetap bantu ya kurang lebih seperti itu apakah membantu iya jadi intinya kalau untuk Pak Surwanto ini adalah pertama Pak Surwanto kalau jadi franchisor Pak Surwanto harus selektif ya Pak ya selektif memilih mitra gitu Pak automo ya sama itu tadi kalau misalnya mitranya aja susah diatur gimana bisa ngikut gitu ya Pak dan mungkin teman-teman di luar Pak penelan peserta webinar ataupun sobat XWO mungkin juga ada menjadi mitra dari salah satu usaha franchise mungkin mereka belum paham Pak sebenarnya dana royalti yang kita berikan ke franchisor itu digunakan buat apa sih Pak sebenarnya Pak kalau pemahaman Pak automo dari dana royalti itu Pak royalti ya karena mungkin para orang-orang mikirnya enak banget cuma terima dana doang padahal kan ada manfaatnya dana royalti itu Pak tergantung franchisornya sih Pak ada franchisor yang hanya membuka royalti tapi gak jelas diapain kalau hanya sekedar royalti itu memang artinya licensing sebetulnya jadi kalau franchise itu kan harus ada sistem support harus ada taktokan masalah konsultatif terhadap operasional bisnisnya kalau lisensi yang sebenarnya atau lisensi dalam arti yang sebenarnya bukan lisensi dalam arti yang mau franchise terus tidak bisa daftar STPW terus jadi lisensi lisensi yang sebenarnya mereka kan hanya memanfaatkan hakinya saja jadi royalti ya as it is aja pakai logo saya pakai maskot saya kayak Disney pakai gambar Mickey Mouse ya Anda harus bayar royalti tapi kalau franchise biasanya Anda akan dibantu untuk mencari solusi kalau misalnya di Apoteka24 Omset Anda tidak tercapai mereka akan coba bantu untuk lihat kira-kira faktor penyebabnya apa ada semacam checklist misalnya nilai stok barang kecepatan Anda melayani ada faktor-faktor yang sudah diidentifikasi bisa menjadi penyebabnya gitu dan itu dibahas secara diskusi saya punya klien satu pernah karena pindah lokasi karena pindah lokasi jadi tadinya rame kemudian dia dapat surat peringatan karena dikatakan ini daerah heritage gitu ya heritage itu artinya daerah yang apa namanya cagar budaya gak boleh dibuat bisnis gitu kan ya karena gak boleh dibuat bisnis dia harus pindah begitu pindah dari lokasi itu karena ini warga negara yang baik dia pindah karena kompetitornya disana sampai sekarang masih disana gitu loh bayangkan karena dia pindah omsetnya drop dan dropnya gak kira-kira ya entah kenapa mungkin waktu survei ada hal-hal yang tidak terlihat gitu jadi waktu pindah akhirnya omsetnya drop apa yang dilakukan oleh franchisor franchisor mengirim timnya saya ingat saya dua minggu atau dua bulan saya gak tahu saya lupa lah untuk membantu outlet ini memperbaiki kembali omsetnya ya jadi komitmen dari franchisor itu tergantung franchisornya juga gitu loh bahwa seharusnya seharusnya seperti itu ya dibantu evaluasi kira-kira penyebabnya apa itu sebabnya untuk jadi franchise yang benar memang diharapkan misalnya pemerintah bilang lima tahun pengalaman karena kalau baru satu bulan dua bulan enam bulan ya pasti gak punya pengalaman untuk problem solving atau troubleshooting permasalahan-permasalahan seperti itu ya jadi sistem support itu yang mempengaruhi itu juga sebabnya biasanya kalau secara simulasi keuangan saya bilang royalty tapi dalam agreement biasanya saya split ada yang namanya royalty ada yang namanya konsultasi management atau biaya supervisi dan konsultasi karena kalau gak dipisah satu pajaknya beda royalty itu pemotongan PPH-nya 15% kalau gak berubah sementara kalau Anda sistem support kalau Anda PT Anda cuma akan potong 2% jadi management konsultasi management atau biaya supervisi gitu ya biayanya beda pemotongan pajaknya jadi bukan sekedar karena pajak ya tapi memang realnya realnya kita beda sama lisensi gitu loh Anda harus ada tanda kutip menjadi konsultan bagi franchise Anda karena yang dibeli itu jam terbang sebetulnya Pak Tomo kemudian mungkin akan muncul pertanyaan lagi adalah masalah franchise fee nah mungkin para mitra ini para mitra yang baru akan mengambil usaha franchise mungkin mereka membaca hal-hal itu Pak ada franchise fee ada royalty fee ya kan nah itu bedanya apa ya Pak franchise fee sama royalty fee mungkin yang lebih men-support adalah franchise fee mungkin Pak untuk support harian bulanannya itu pada prinsipnya dia ambil dari royalty itu kalau franchise fee biasanya dipakai sebagai istilah untuk bayar di mukanya jadi ada ada nilai nilai yang intangible artinya tidak berwujud dari nilai mereknya kemampuan merek ini menghasilkan omset kemudian produknya ya semua pengalaman mereka dalam dalam membangun brand itu itu sifatnya namanya franchise fee franchise fee ini sebenarnya terkait dengan orang bilang goodwill sebetulnya goodwill itu artinya begini kalau saya buka usaha sendiri mungkin omset saya satu bulan cuma 100 juta tapi kalau saya pakai merek yang itu pakai produk yang itu omset saya bisa 200 juta nah disitu bedanya jadi kalau Anda mau buka usaha sendiri pakai merek Anda kemudian ada orang yang menawarkan pakai merek dia tapi Anda tidak melihat kemungkinan selisih penjualan ya sebenarnya tidak perlu Anda beli franchise itu karena nilai franchise fee itu adalah selisih dari tanda kutip potensi daya jual merek dan bisnis itu sendiri kurang lebih seperti itu oke mungkin cukup menjawab buat teman-teman yang sudah nanya di Youtube tadi kemudian Pak Utomo ini ada netizen yang nanya untuk kondisi pandemi kayak gini Pak Utomo lebih tepatnya kita bisa ambil franchise apa ya Pak nah itu Pak ada yang berniat investasi franchise tapi bingung Pak mau ambil franchise apa ya usaha apa yang cocok untuk di pandemi ini Pak oke pertanyaan ini gampang-gampang susah susah-susah gampang ya biasanya saya selalu melihat histori jadi kalau kalau sekarang sih udah udah mendingan saya bisa lihat histori kira-kira efek pandemi terhadap bisnis tersebut seperti apa berarti Anda harus tanya omset atau atau penawaran yang diberikan itu waktu sebelum pandemi kan biasanya angkanya kalau setelah pandemi angkanya seperti apa tinggal tinggal apa level of confidence ya artinya seberapa PD Anda masuk ke dalam bisnis itu karena gak ada franchisor yang sekalipun terdampak oleh pandemi akan menjual menjadi lebih murah atau sangat murah berdasarkan angka-angka setelah pandeminya ya karena investasi pada saat pandemi itu tetap bicara jangka panjang lima tahun ke depan ya bagi saya sebenarnya kalau kita lihatnya gak yakin misalnya awal tahun depan akan pulih atau setidaknya pulih sekian persen ya jangan beli franchise dulu gitu ya saya real saja bahwa kita pragmatis apa adanya kalau Anda gak yakin jangan tapi kalau Anda yakin dan ada penawaran harga yang menarik silahkan sebetulnya saat-saat seperti ini yang menarik malah mungkin ada franchise yang setengah jalan mau di offer harganya mungkin gak terlalu gak sebesar kalau investasi baru gitu ada risiko ya ada risiko tapi tinggal berhitung antara risiko dan peluangnya kalau bisnis ini hanya terganggu sampai akhir tahun atau sampai pertengahan tahun depan saya kira prospeknya masih bagus kalau ditanya spesifik yang gak terganggu apa relatif ya ada yang bilang yang makanan harian itu gak terganggu jadi kalau Anda jual makanan yang masih di bawah 15 ribu setiap transaksi mungkin tidak terganggu tapi kan tidak berarti semua yang di bawah 15 ribu tidak terganggu jadi Anda harus lihat Anda harus amati Anda harus observe ya observasi tongkrongin kalau perlu benar gak ini masih laku yang jual yang jualnya pasti bilang gak terdampak Pak tapi kan belum tentu kurang lebih seperti itu iya iya Pak cukup menjawab kayaknya buat teman-teman yang menjawab dan juga ini ada pertanyaan dari Mbak Reto Pak izin bertanya bagaimana dengan sistem reseller yang saat ini banyak ditawarkan dengan sistem member dan kita harus mengalokasikan dana tambahan selain beli produk mungkin dalam kaitannya untuk mengolah utang kalau bicara reseller tapi mesti ada bayar sejumlah uang lagi dana tambahan itu untuk deposit atau untuk apa gitu kalau enggak jadi kayak multilevel kan iya mungkin lebih tepatnya ini dana tambahan untuk deposit mungkin Pak mungkin Bu Reto bisa menanyakan lebih jelas lagi yang menawarkan resellernya ya begitu ya Pak mau online atau gimana Ibu Reto bisa di-unmute bisa di-unmute Bu Reto bisa ditampilkan nah ini biar Bu Reto lebih jelas nih Bu kita coba discuss langsung Bu Reto di list halo Pak ya halo Bu Reto reseller itu biaya ini Pak untuk biaya member biaya member berarti mirip multilevel ya Bu ya sebetulnya betul gak sih bagi saya ini kesannya multilevel jadinya kan atau unilevel lah kalau enggak satu level jadi kita harus beli produknya dengan biaya member sekian gitu kalau beli produk berarti kan real ya bukan ada biaya tambahan ya oke kalau beli produk sih bukan multilevel unilevel ya jadi artinya memang real itu harga produk harga member ya 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 akhirnya kembali lagi ibu yakin gak dengan produk tersebut kalau ibu yakin gak apa-apa kalau produk itu ibu juga bisa pakai gak apa-apa juga betul gak untuk reseller kemarin juga ada beberapa rekan FB yang nanya saya biasanya mengingatkan bahwa reseller itu bukan coba-coba jadi saya sarankan biasanya mereka harus punya program pelatihan reseller gimana caranya menjadi reseller yang berhasil jadi kalau cuma sekedar reseller-reseller biasa ya ya risikonya tinggi ya kalau menurut saya karena yang coba-coba itu banyak sekali dan kadang-kadang gak jalan sama dengan kayak orang ikut multilevel tapi coba-coba dan ya kalau gak jalan yaudah gitu kan jadi ada baiknya reseller belajar diajarin bagaimana cara menjadi reseller yang berhasil seharusnya ada pelatihannya gitu ya Pak Otomo idealnya begitu karena saya pernah ngopi di salah satu coffee shop dan terkata di sebelahnya lagi ada pelatihan pelatihan reseller apa pelatihan reseller fashion diajarkan marketing kit diajarkan juga bagaimana jualan di sosial media mungkin hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan idealnya begitu cukup menjawab ibu reto ya terima kasih siap ya kita amit lagi nah seperti itu teman-teman peserta webinar semoga cukup menjawab dari tanya-tanya yang sudah kami lontarkan juga baik yang di Q&A maupun yang dari YouTube nah ada lagi nih Pak ada yang nanya kalau franchise-nya diafiliate bagaimana nih Pak Otomo afiliate itu gimana maksudnya dicabangkan emang franchise dicabangkan kalau franchise-nya diafiliate bagaimana Pak Otomo bahkan emang franchise-nya kan bermitra ya Pak afiliate ya ini memang perlu penjelasan lebih jauh sih definisi afiliate disini apa iya karena franchise-nya kan bermitra berafiliate ya mungkin ini netizen bisa lebih jelas karena ininya tanpa nama nih Pak Anonymous oke Mbak Widya Mbak Widya di Jakarta kalau untuk mau ekspansi membuka franchise bisnis untuk saat pandemi ini apakah yang bagus atau bagaimana menurut situasi kondusif dulu nah maksudnya lebih baik menunggu kondusif dulu baru buka franchise atau baiknya sekarang nih Pak tepatnya kalau tadi Pak Otomo cukup udah menjelaskan sih katanya bisa juga sekarang ambil yang tidak dari awal gitu Pak ya yang setengah harga coba bagaimana Pak Otomo bisa bantu menjelaskan ya beberapa pilihan misalnya take over dari yang yang sekarang lagi sulit dan mereka mau cash out misalnya begitu ya simple nya begini sih kalau pertanyaannya seperti ini saya kembali ke dananya ini uang lebih betul-betul uang lebih artinya anggaplah 6 bulan sampai 12 bulan ke depan Anda gak akan kepepet mesti ngambil dana ini kembali kalau saran saya sih lebih cepat lebih baik artinya dalam kondisi seperti ini mungkin lagi murah-murahnya begitu kan ya tapi kalau dana itu sebenarnya dana yang agak dana kutipas-pasan saran saya sih tunggu kondusinya kondusif kalau balik ke tadi kalau Pak Eko cerita apa namanya karakter atau atau personality dari dari si siapa namanya dari si investor itu Anda pengambil risiko atau bukan kalau Anda memang tipe yang bukan pengambil risiko ya sebaiknya jangan sebaiknya tunggu tunggu amanah anda sesuaikan dengan karakter Anda kurang lebih seperti itu oke ya semoga cukup jelas untuk menjawab oh sorry ini ada pertanyaan ini yang tadi bukan sih yang tadi betul Pak oke sebentar ya kalau mau open franchise atau kok gitu Pak apakah ada investor lain yang mau beli franchise ya ya jadi Anda mau menawarkan franchise ya pasti pasti lebih lebih sedikit yang akan berani mengambil keputusan untuk investasi tapi kalau angkanya memang menarik menurut saya tetap akan ada dan bisnisnya proven ya terbukti sebenarnya masih jalan gitu ya kalau bisnis Anda tidak jalan ya akan sulit sih sebetulnya bagi saya franchise itu menjual bisnis yang proven yang terbukti berhasil jadi bukan ini ini kadang-kadang ada kasus begini justru pada saat bisnis lagi susah dia franchise-in gitu loh ya jadi dulu mungkin ngetop kelihatan rame dulunya terus lagi sepi yaudahlah akhirnya dia lakukan franchising hanya untuk menutupi bleeding dari bisnisnya itu sangat tidak saya sarankan gitu tapi kalau Anda punya bisnis bagus harusnya sih tetap adalah yang mau walaupun relatif tidak akan seperti kondisi normal ya saya tahu beberapa franchise masih tetap ada yang nanya dan ada yang ngantri karena memang bisnisnya bagus yang punya duit lebih tetap ada kok oke ya mungkin cukup menjawab untuk Bapak Ibu Widya dan ini Pak kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak yang misalnya kita tanyakan di sesi ini dari Ibu Istikoma di Yogyakarta bagaimana cara maintenance franchisee atau mitra yang mempunyai karakter selalu tidak puas atas support yang dilakukan oleh franchisor yang mana menjadi reason untuk tidak membayar support ke franchisor nah silakan oke ini tergantung balik lagi ya ini pasti sudah istilahnya kecolongan ya dapat franchise yang seperti ini ya saya salah satu salah satu dari saran yang pernah saya share ke franchisor klien saya itu begini kalau ada franchisee yang sulit bayar dengan alasan ini itu ini itu ya kadang-kadang bisa ini kita bicara franchisee atau outletnya bagus ya bisnisnya ya kadang-kadang kalau outletnya memang bagus saya challenge jadi saya bilang ke franchisor kamu challenge aja franchisinya kita take over managementnya mereka terima bulanan kurang lebih sesuai dengan ekspektasi atau kondisi waktu kita menawarkan franchise kita dan bottom line profitnya jadi bagian dari milik kita saja gitu bisa seperti itu atau kalau nggak mau yaudah turun aja merek kita anda kalau anda punya non-kompetisi terserah mau di enforce mau dipaksakan bahwa anda turun merek anda ganti bisnis aja kalau memang nggak sepakat atau nggak puas dengan kami gitu kalau anda mau ngalah artinya yaudah turun merek pakai merek kamu sendiri aja gitu ya jadi ada kalanya kita harus tegas dengan franchisee yang demikian support itu sesuatu yang subyektif sangat subyektif tingkat kepuasannya dan itu saya pahami banget makanya dari awal memang perlu jelas bahwa kita berikan support sesuai dengan pengalaman kita supaya nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi begitu menjawab ya tampaknya cukup menjawab ya Pak ya karena memang pertama harus selesai ya Pak untuk memilih mitranya oke Pak Utomo ini terima kasih banget penjelasannya tampaknya kita sampai di penghujung sesi apa di hujung serial kita di hari ini nih Pak Utomo mungkin dari Pak Utomo ada kesimpulan atau kutipan masukkan buat kutipan mengenai mengelola utang buat teman-teman UKM UMKM yang mendengarkan siaran kita nih Pak ya yang pasti Anda perlu SOP yang detail supaya supaya pengelolaan utang dan cash flow Anda baik dan Anda bisa membayar utang yang jatuh tempo ya disiplin keuangan itu penting dalam hal ini lebih ke prakteknya ya dikasih SOP kalau nggak dipraktekkan juga sama saja percuma kan rekening sudah dipisah tapi nggak disiplin ya kepake juga yang ada di rekening perusahaan begitu jadi Anda perlu disiplin dalam mengelola keuangan Anda dan kalau Anda franchisor ya pilihlah franchisor yang kira-kira nurut bukan franchisor yang kira-kira akan menjadi troublemaker begitu Pak ya ya kalau mungkin dari versi saya sih saya tadi ada notes juga beberapa penjelasan Pak Utomo ya tadi perlunya pencatatan atau filing utang-piutang ya Pak ya supaya tidak lupa di belakang-belakangnya kemudian tadi yang Bapak Utomo juga sampaikan perlunya disiplin tapi disiplinnya ini yang memang diterapkan bukan hanya SOP aja tapi mau diterapkan ya Pak ya disiplinnya dan juga perlunya pelatihan cash management dari franchisor ke franchisee ya seperti itu ya Pak ya ya hadirin semuanya kita sampai di penghujung serial keempat ya serial keempat dari The Game Changer Entrepreneurship yang membahas mengenai mengelola utang dan pastinya buat para peserta webinar jangan lewatkan kuis online kami di Instagram Instagram at info franchise expo akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali buat Pak Eko Pepratomo dari Halofina selaku Chairman dan juga Co-Founder Halofina terima kasih juga buat Pak Utomo Nyoto as a franchise consultant dari Epic Consulting yang telah membuka wawasan kami mengenai hubungan franchisor-franchise perihal utang-piutang ini Pak ya semoga teman-teman franchise-franchise yang punya utang-piutang bisa segera terselesaikan amin ya dan semoga wabah ini juga tetap bisa segera diangkat dari Indonesia dan dunia pastinya amin dan satu hal yang penting adalah kita masih di masa pandemi jadi peserta webinar sobat ekstra semua tetap jaga kesehatan tetap jaga jarak pakai masker jika harus beraktifitas di luar dan di dalam kantor dan pastikan untuk selalu hidup bersih ya ingat vaksinnya belum teruji obatnya belum ditemukan dan kita harus tetap jaga kesehatan untuk keluarga kita ya akhir kata lagi saya freddy fredianto mewakili asosiasi frances indonesia dan juga neo-exo promosindo undur diri terima kasih kepada semua narasumber kepada rekan-rekan para peserta webinar rekan-rekan media dan rekan-rekan netizen yang sudah bantu promote kami di sosial media dan juga online sampai jumpa di sesi atau serial kelima dengan bahasan revolusi wira usaha di tanggal 25 agustus selasa 2020 akan ada juga motivator james gui yang akan berbagi bersama kita ada pak solihin dari sumber alfa reatrijaya alfa marl group ada pak berlian ritchie dari foodpedia group ada youtuber edo zel juga yang akan berbagi bagaimana menjadi social partner tentunya dan akan juga kita dimotivasi oleh bapak james gui Indonesia's favorite trainer and seminar speaker pastinya ya